Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini, gue akan melanjutkan bermain game War Robot. Di video sebelumnya, gue sudah bermain game Dino Squad Dinosaur Shooter. Yang kedua, itu adalah game yang cukup bagus dan seru untuk dimainkan. Dan kali ini, gue akan review robot normal lagi, yaitu Robot Herpy. Oke, langsung saja kita review Robot Herpy-nya. Let's go! Nah, ini dia untuk Robot Herpy-nya. Sebelumnya, kita akan baca keterangan terlebih dahulu untuk Robot Herpy ini. Di keterangannya, Robot Herpy ini merupakan robot korporasi DSG. Robot ini rentan di darat, tetapi sangat berbahaya di udara. Wow, sangat berbahaya di udara. Robot ini mampu melesat ke udara dan melayang, lalu berteleportasi kembali ke darat jika diperlukan. Robot Herpy juga dapat menciptakan badai api yang membakar semua musuh yang terjebak di dalamnya. Nah, maksudnya apa? Ada di penjelasan kemampuannya. Jadi untuk kemampuannya, Robot Herpy ini memiliki satu kemampuan yang bernama Firestorm. Jadi, ketika kalian menggunakan kemampuan Robot Herpy ini, Robot Herpy akan melakukan yang namanya lompatan jet. Yang membuat Robot ini dapat terbang untuk sementara atau beberapa saat. Jadi, simpelnya Robot ini tidak bisa permanen full terbang. Dan ketika kalian mencoba untuk menggerakkan Robot Herpy-nya, coba kalian gerakkan Robot Herpy-nya ketika di udara. Nah, gerakannya itu akan sangat lambat. Jadi, dia ini simpelnya hanya melayang aja ya pada saat di udara. Dan ketika kalian mengklik kemampuannya sekali lagi, ketika kalian sudah menggunakan kemampuannya dan terbang. Dan kalian klik lagi kemampuannya, Robot Herpy ini akan melakukan yang namanya teleportasi. Atau kembali ke posisi semula. Ya, seperti layaknya Robot Scorpion yang kembali ke posisi sebelumnya. Ini kemampuan yang cukup bagus kalau menurut gue ya. Jadi, akan lebih cepat dalam yang namanya mendarat ya. Karena teleportasi. Perlukan ingat atau kalian perhatikan, ketika Robot Herpy ini menggunakan yang namanya kemampuan atau kalian menggunakan kemampuannya. Kan si Robot Herpy ini akan terbang. Nah, pada saat terbang, Robot Herpy ini akan mencapai yang namanya ketinggian maksimum atau ketinggian maksimal. Nah, ketika mencapai ketinggian maksimal, otomatis si Herpy ini akan mengaktifkan yang namanya Prisai yang bernama Replektor. Jadi, Prisai Replektor ini akan melindungi Herpy dari berbagai serangan pada saat di udara. Karena Prisai ini akan memblokir yang namanya 70% kerusakan atau damage dari musuh. Dan akan mengembalikan atau memantulkan 50% kerusakan kepada musuh yang menembak Robot Herpy kalian. Jadi, sebagai contoh seperti ini. Nah, bisa kalian lihat disini, robot musuh ini akan menembak kalian atau Robot Herpy-nya. Dan otomatis dia akan terkena atau mendapatkan damage juga sebesar 50%. Yang membuat musuh harus berpikir apakah si musuh ini harus menembak si Herpy ini atau enggak ya. Jadi, itu adalah sebuah keunggulan. Karena ketika terbang, Robot Herpy akan terlindungi oleh Prisai yang bernama Replektor. Jadi, kalau mau menyerang, ya otomatis semusuh akan terkena damage juga. Atau kalian juga menyerang Herpy, otomatis kalian akan terkena damage juga. Karena efek dari Prisai Replektor-nya. Nah, tidak hanya itu saja. Ketika kalian terbang, Robot Herpy ini akan mengaktifkan yang namanya sebuah roket yang sangat dasyat. Atau mengaktifkan sebuah senjata rudal yang sangat berbahaya. Dan jika kalian perhatikan, ketika Robot Herpy ini di darat, senjata roket ini tidak aktif atau tidak bisa digunakan. Jadi, ketika di darat ini senjatanya non-aktif ya. Dan untuk kalian menggunakan senjatanya, kalian ini harus terbang atau harus kalian menggunakan yang namanya kemampuan Firestorm-nya. Nah, ketika Robot Herpy ini terbang dan kalian gunakan yang namanya senjata roket ini, Herpy ini akan mengeluarkan yang namanya sebuah roket atau rudal kecil. Yang ketika mencapai target atau mengenai target, roket ini akan menciptakan yang namanya badai api yang sangat besar berbentuk seperti kubah. Dengan radius sekitar 120 meter untuk badai apinya. Wow, itu adalah jarak atau ukuran yang sangat besar untuk yang namanya badai apinya. Ya, ukurannya 120 meter itu sangat besar ya. Otomatis itu akan memenuhi yang namanya map di war robot. Nah, sebagai contoh, jika ada robot musuh yang berada di dalam badai api tersebut, robot musuh ini akan terkena yang namanya DME kecil setiap detiknya. Atau dia ini atau robot musuhnya akan terkena kerusakan setiap detiknya. Serta akan mengakumulasi sebuah efek yang bernama Blaze ya. Nanti kalian perhatikan, disana itu ada sebuah kayak lingkaran yang namanya itu adalah kemampuan Blaze. Ketika barnya itu penuh, otomatis efek Blaze ini akan menciptakan yang namanya sebuah ledakan. Terkena damage dan otomatis akan terkena ledakan yang bernama efek Blaze ya. Semakin banyak robot musuh yang berada di dalam badai api Herpy akan semakin bagus. Karena akan memberikan efek yang sangat dahsyat. Otomatis ledakannya itu akan sangat banyak ya untuk efek Blaze-nya. Karena efek Blaze ini ketika meledak adalah area ya. Oh iya, hampir lupa. Untuk jarak roket robot Herpy ini adalah berjarak 500 meter untuk jarak maksimalnya. Dan setelah kalian menggunakan kemampuan robot Herpy ini, kemampuan ini memiliki waktu isi ulang selama 18 detik atau waktu pendinginannya selama 18 detik. Oke itu dia adalah keterangan atau penjelasan tentang kemampuan dari robot Herpy. Sebelum masuk ke penjelasan lainnya, disini kita akan lihat bodi atau tampilan 3D dari robot Herpy. Nah ini dia adalah bodi atau tampilan 3D dari robot Herpy. Nah, kita lihat dari bagian depannya. Robot Herpy ini mod 2 dari bagian depan ini sangat bagus ya. Terlihat sangat keren gitu pomod 2. Tetapi ada minusnya dari robot Herpy ini. Dia ini tidak memiliki yang namanya chat ya. Sayang sekali tidak ada chat untuk robot Herpy-nya. Mungkin kalian ada yang gak suka warna kuning gitu ya. Kalau ada opsi chat, otomatis kalian bisa merubah warna kuningnya itu. Ya, simpelnya seperti itu. Kalau gak ada chat-nya, jadi otomatis ya kalian pakai yang default aja. Gak ada opsi yang lainnya kalau tidak ada chat-nya. Ya, semua aja di next update ada yang namanya chat untuk robot Herpy. Nah, kita lihat di bagian sampingnya. Robot Herpy ini dari bagian samping ini juga cukup keren ya. Entah mengapa warna kuningnya ini cukup bagus lah. Apalagi kalau warnanya kayak emas itu mungkin akan sangat keren ya. Nah, kita lihat di bagian belakangnya. Nah, di sini ada dua buah pendorong ya. Dan dua di bagian kaki. Oleh itu ada enam pendorong untuk robot Herpy ini. Jadi, dia ini akan melakukan yang namanya lompatan jet ya. Dan di bagian tengah ini ada semacam bola. Atau ya bisa gue sebut ini adalah sebuah senjata yang bernama... Apa namanya itu? Hmm, senjata roket maksudnya. Atau mungkin ini perisahan reflektornya mungkin gue juga kurang tahu. Mungkin kalian tahu? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan apa kalian ingin yang namanya chat untuk robot Herpy ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan siapa yang gak suka warna kuning? Siapa ayo? Ya, kalau menurut gue kuning juga cukup bagus ya. Oke, itu dia untuk bodi atau tampilan 3D dari robot Herpy. Oke, selanjutnya di sini gue akan nambah senjata dari robot Herpy. Untuk senjata yang bisa ditampung oleh robot Herpy, totalnya ada 3 slot ya. 2 slot ini adalah senjata sedang dan 1 slot lagi adalah senjata berat ya. Dan jadi totalnya ada 3 senjata yang bisa ditampung oleh robot Herpy ini. Di keterangan juga ada rekomendasi senjata dari war robotnya. Nah, di sini ada perlengkapan yang direkomendasikan. Yang pertama ada incenerator dan 2x scoucher ya. Jadi, totalnya ada 2 senjata yang direkomendasikan dari war robotnya. Dan di sini juga gue menggunakan rekomendasi tersebut ya. Karena menurut gue rekomendasi dari war robotnya itu cukup bagus ya. Dan mungkin ada rekomendasi lain dari kalian atau kalian menggunakan senjata lain selain senjata yang gue gunakan ini atau yang gue sebutkan tadi. Coba kalian tulis di kolom komentar rekomendasi senjata untuk robot Herpy. Oke, itu dia adalah senjata dari robot Herpy-nya. Selanjutnya kita akan membahas modul dari robot Herpy. Nah, ini dia untuk modul dari robot Herpy-nya. Ya, bisa kalian lihat di sini modulnya lengkap. Di sini ada 3 pasif dan 1 modul aktif ya. Nah, untuk modul aktif ini kalian bisa menggunakan repair unit atau advanced repair unit. Ataupun lockdown ya. Tapi gue lebih merekomendasikan kalian menggunakan pasif ya. Jadi, ketika di darat ini, pasif ini akan sangat berguna ya. Untuk yang namanya menghindari yang namanya kalian lupa untuk teleportasi mungkin seperti itu ya. Jadi, kalian bisa menggunakan yang namanya pasif ya. Misal seperti itu. Dan gue ingin bertanya juga kepada kalian. Kalian ini menggunakan modul apa selain yang gue gunakan ini ya. Coba kalian tulis di kolom komentar untuk rekomendasi modul yang bagus untuk robot Herpy ya. Mungkin gue akan bisa ikuti untuk saran dari kalian itu. Oke, itu dia adalah penjelasan tentang modul dari robot Herpy. Selanjutnya di sini gue akan menjelaskan cara untuk mendapatkan robot Herpy. Nah, jika kalian cek di toko, robot Herpy ini tidak akan ada ya. Kita akan paling kanan. Ya, di toko ini masih ada. Robot Herpy-nya pasti akan ada untuk robot Herpy-nya. Tapi ketika kalian klik, ada tulisan tidak tersedia di toko konten eklusif. Jadi, robot Herpy ini hanya bisa didapatkan di yang namanya adalah pasar gelap atau black market ya di Peti Super. Itu juga kalau kalian beruntung ya. Kalian mendapatkan yang namanya robot Herpy. Itu akan sangat sulit karena kalian harus yang namanya mempulkan yang namanya bar Peti Super-nya. Itu akan sangat sulit untuk pemain yang tidak top up ya. Jadi, otomatis itu akan sulit ya. Dan gue juga tidak top up sih by the way. Dan mungkin saja robot Herpy ini bisa kalian dapatkan di yang namanya bengkel ya. Untuk next episode atau mungkin di update-update selanjutnya. Mungkin robot Herpy-nya akan ada di bengkel ya. Maksudnya ada di pembuatan komponen yang ini ya maksudnya. Dan nanti mungkin akan ada yang namanya robot Herpy bisa dikumpulkan atau diproduksi komponennya. Dan itu mungkin akan cukup lama. Mungkin akan sebentar lagi untuk robot Herpy-nya bisa di ada di komponen. Seperti robot Roxy ini sebelumnya tidak ada. Sekarang sudah ada. Dan itu saja akan dikumpulkan yang namanya 10.000 atau mencapai 10.000 komponen untuk mendapatkan yang namanya Herpy. Mungkin itu akan ada ya. Pastinya akan ada untuk robot Herpy dibuat di bengkel atau di workshop ya. Oke, itu dia untuk cara mendapatkan yang namanya robot Herpy. Untuk sekarang memang sangat sulit untuk mendapatkan robot Herpy-nya. Oke, disini kita sudah masuk ke yang namanya kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dalam video review kali ini, menurut gue robot Herpy ini direkomendasikan untuk jarak menengah. Dan robot Herpy juga memiliki senjata built-in atau senjata roket yang sangat luar biasa. Serta robot Herpy juga memiliki yang namanya precise reflektor yang melindungi Herpy dari berbagai serangan ketika di udara. Dan tidaknya itu saja, robot Herpy pun dapat berteleportasi atau kembali ke posisi sebelumnya. Sehingga buat kalian yang suka bermain di jarak menengah, mungkin robot Herpy ini akan cocok untuk kalian. Oke, mengikuti video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermangkat. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan tentu saja subscribe channel ini. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Gue Rian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax